Aku punya perasaan, kita sedang menuju ke pertempuran yang sulit. Haruskah ini menjadi sesuatu yang perlu diributkan? Bahkan jika kau tidak membuat rekomendasi, dia masih akan digantikan oleh orang lain, Natali terkejut. Apakah kau pikir para penggemarnya akan percaya bahwa sutradara dan aku tidak bekerja sama untuk melawannya, dan hanya membuat rekomendasi sebagai rekan yang baik? Apakah kau pikir para penggemarnya akan menerima alasannya dan membiarkan Alexa lolos? Natali tercengang, beberapa saat yang lalu suasana hatinya masih senang, sekarang sudah jatuh ke kedalaman jurang. Secara online ada foto Brian di gym yang diambil oleh penggemar yang melihatnya di sana. Untuk mencegahnya dihapus, kakak, cepat dan ambil tangkapan layarnya. Aku akan menghubungi artis yang sebelumnya telah berkolaborasi dengan Brian. Mudah-mudahan aku bisa membuat mereka bersatu dan mengungkap rahasia gelap Brian. Dengan begitu kita tidak perlu khawatir tentang keributan yang dia ciptakan, Risky memotong kalimat Alexa. Dia mengerti apa yang dia pikirkan, tetapi karena dia adalah manajernya, dia akan menangani krisis apapun yang mereka hadapi. Alexa juga mengerti apa yang dipikirkan Risky. Tetapi, jika dia merasa masukannya akan membantu meringankan masalah, dia akan melanjutkan dan mengatakannya. Sebenarnya, masalah ini, jika Tuan Kenzie menanganinya, mungkin akan jauh lebih mudah. Mendengar ini, Alexa tersenyum, aku sudah mengatakan sebelumnya, Kenzie hanyalah suamiku. Dia bukan sesuatu yang aku gunakan untuk maju. Satu-satunya alasanku memintanya untuk membantu di pemotretan adalah, karena aku ingin menebus hal-hal yang kami lewatkan dalam pernikahan kami karena disembunyikan. Aku sudah mengharapkan hasilnya, jadi aku bersedia menerima provokasi Brian. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengarmu menyarankan sesuatu seperti ini lagi. Bahkan, jangan pikirkan itu. Hanya karena seorang wanita menikah, bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal itu sendirian. Lagi pula, karir dan kemandirian finansial adalah kunci untuk memiliki kepribadian yang mandiri. Lanjut Alexa, Rizky tersenyum, aku tahu orang seperti apa kau. Aku hanya mengatakannya karena aku pikir itu sangat disayangkan. Jangan berasumsi bahwa hanya karena Kenzi berada di posisi yang tinggi dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Ada banyak orang di belakang, menunggu untuk menantangnya. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan kekuatan tertinggi? Sejak aku menikah dengannya, maka aku memiliki tanggung jawab untuk membantunya menjaga kerajaannya. Hmm, insiden itu belum sampai pada tahap yang harus kita khawatirkan, jadi mari kita tidak menjadi begitu negatif untuk saat ini, Rizky menghibur Alexa. Di masa lalu, kau sudah mengatasi begitu banyak kendala dengan Natali. Jangan lupa kau sekarang memilikiku juga. Aku harus mengatakan, pemotretan hari ini berjalan dengan sempurna. Ketika kau pulang, pilih beberapa foto yang bagus untuk menghias sarang cintamu. Dengan menyebutkan foto-foto itu, Alexa mengeluarkan cincin pernikahannya dari tas dan meletakkannya di jarinya. Sepertinya dia tiba-tiba memblokir suara dunia luar dan hanya bisa merasakan perhatian Kenzie. Penggemar Brian dengan cepat meledakkan masalah ini dan pecah dalam keributan. Mereka bahkan mengumpulkan kelompok untuk menuntut LM dan Brian untuk kebenaran. Mereka ingin mendapatkan keadilan untuk idola mereka. Secara pribadi, LM dan Brian telah bernegosiasi membatalkan kontrak mereka dan menyetujui kompensasi. Namun, melihat insiden itu telah dinaikkan ke tingkat seperti itu, agensi Brian tidak punya pilihan selain melangkah keluar dan melindungi artis mereka. Setelah mengejar LM untuk penjelasan, mereka mengetahui apa yang terjadi selama seluruh kejadian. Itu adalah keputusan sutradara untuk menggantikan Brian. Dan orang-orang jadi, setelah Brian diberitahu tentang ini, dia segera memposting online. Alexa Geraldine, aku tidak pernah menyinggungmu. Pada postingan itu terdapat gambar jari tengah dengan kata-kata dasar pelacur. Dengan merilis posting ini, internet gempar. Seorang aktor pria terkenal sedang menantang model wanita terkenal. Sebelum Alexa keluar dari mobil, Zalina Mira melihat berita itu dan memanggil Rizky untuk segera melapor ke kantor dan memberikan penjelasan. Kau pulang terlebih dahulu. Aku akan menangani Zalina. Rizky tahu, karena insiden ini memang ide Alexa. Jika dia membiarkannya terus melawan Zalina Mira, masa depannya di Dirgantara Entertainment tidak akan mudah. Kau sudah bekerja keras. Alexa memahami hal ini saat dia menganggukkan kepalanya sebelum melangkah keluar dari mobil. Dia melihat Natalie mengikutinya sehingga dia berbalik dan bertanya, Kakak, pulang dan istirahatlah. Kenapa kau masih mengikutiku? Aku khawatir kau tidak bahagia. Tidak cukup membuatku tidak bahagia. Jawab Alexa dengan tenang. Bantu aku mendapatkan bukti. Itu lebih produktif. Baiklah. Kalau begitu, telepon aku jika kau butuh sesuatu. Natalie membuat gerakan telepon dengan tangannya. Setelah melihat Alexa mengangguk, dia merasa lega dan meninggalkan Hyatt Regency. Jam setengah enam sore di luar jendela, matahari membakar pewarnaan merah darah setengah langit dengan cahaya yang berapi-api. Pada saat ini, Kenzie mendorong dan membuka pintu ke rumahnya untuk menemukan seorang gadis cantik yang sedang berbaring di sofa. Dia tidak tahan untuk membangunkannya. Namun, Alexa hanya tidur ringan. Jadi mendengar Kenzie melepas sepatunya, dia perlahan membuka matanya. Kau di rumah. Hari ini aku meminta Gilang untuk melakukan perhitungan. Kau tahu, selama tiga bulan kita sudah menikah. Sudah berapa kali kau menjadi topik terpanas? Kenzie membuka kotnya dan duduk di samping Alexa. Dia mengambil kesempatan ini untuk menariknya ke dalam pelukannya. Adapun untuk kali ini, kau memang telah meninggalkan bukti untuk dibicarakan orang. Aku seharusnya tidak menemani kegilaanmu. Alexa mengangkat kepalanya dan menatap mata Kenzie. Siapa yang menyuruhku tergoda oleh pesonamu? Di kantor CEO Dirgantara Entertainment, ini adalah pertama kalinya Rizky mengalami suasana seperti itu. Zalina Mira menggunakan identitas CEO-nya untuk menginterogasi manajernya yang tidak bertanggung jawab. Jika mereka ingin mengganti Brian, apa hubungannya denganmu? Kenapa kau yang merekomendasikan penggantinya? Rizky, kau lebih baik memberiku penjelasan. Alexa berada di posisi yang sulit di Perancis. Kali ini dia dipermalukan oleh Brian. Aku juga punya pertanyaan untukmu, Zalina. Sebagai CEO dari Badan Manajemen Alexa, tidakkah kau pikir kau belum memasukkan cukup upaya untuk melindungi artismu? Rizky, perhatikan sikapmu. Zalina Mira membanting tangannya di atas meja dan menggeram dengan marah. Aku adalah CEO Dirgantara Entertainment. Di gedung ini, kau tidak memiliki hak untuk mengacungkan jari. Pasti karena Alexa tidak patuh, Rizky terus mengatakan yang sebenarnya, bagi Zalina Mira, menandatangani model yang tidak patuh pasti sulit bagimu untuk menerimanya. Rizky tampaknya telah melihat Zalina Mira, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit gelisah. Kalian yang membuat kekacauan ini, kenapa agensi harus membereskannya? Apakah Alexa punya otak? Dia berurusan dengan aktor terkenal yang memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Tidakkah dia tahu apa konsekuensi dari menyinggung perasaannya? Setelah mendengar kata-kata Zalina Mira, Rizky tertawa tak berdaya, kau yang menandatanganinya dan menggunakannya untuk berurusan dengan Chelsea. Apakah kau akan menyingkirkannya sekarang karena dia tidak memenuhi tujuanmu? Rizky, jangan berpikir tidak ada batas toleransiku untukmu. Zalina Mira tiba-tiba memperingatkan dengan ekspresi berbahaya dan gelap. Namun, yang dilakukan Rizky hanyalah berdiri dari sofa dan memasukkan satu tangan ke sakunya. Apakah kau bersiap-siap untuk menghancurkanku atau Alexa? Zalina Mira menatap Rizky dengan marah. Sehubungan dengan insiden Alexa, aku akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada agensi. Tapi, Zalina Mira, cara kau bertindak telah memaksaku untuk membuat keputusan yang harus kau takuti. Setelah berbicara, Rizky berbalik untuk meninggalkan kantor Zalina. Namun, Zalina Mira mencoba menahannya. Apa yang kau maksud dengan ini? Rizky tidak berbalik ketika dia berkata dengan tenang, Mulai sekarang, aku tidak lagi di sisimu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya. Hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, Bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax